Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan jumpa lagi di channel ini Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tanaman hias Dalam beberapa bulan terakhir di beberapa daerah mengalami penurunan pergerakan bahkan nilai jualnya Tetapi diisi yang lain justru beberapa jenis tanaman hias tertentu telah dibunuh oleh para kolektor Berikut saya akan membahas 5 jenis tanaman hias dari kesekian yang sedang diincang oleh para kolektor Apa saja? Jangan kemana-mana, simak videonya sampai habis Yang pertama, Monstera Deliciosia Varigata Nama Monstera berasal dari bahasa latin yaitu Monstrous yang artinya abnormal Penamaan ini dikarenakan bentuk daunnya yang tidak utuh Mendapat lubang-lubang atau ropetan pada daun tanaman ini Justru inilah yang membuatnya menjadi cantik dan banyak diminati Monstera Sibir berasal dari Meksiko serta hutan trotis di dunia Amerika Ada lebih dari 50 jenis Monstera yang tumbuh di dunia Jenis yang paling digunakan untuk dekorasi atau tanaman hias adalah Monstera Deliciosia Tanaman yang termasuk ke dalam tanaman merambat ini Mampu tumbuh dengan tinggi 20-130 meter Serta kondusif di suhu sekitar 20-25 derajat celcius pada siang hari Dan 45 derajat celcius pada malam hari Monstera tergolong tanaman yang beracun buat hewan peliharaan dan berbahaya untuk anak-anak Mulai dari daun, batang, getah, sampai dengan akar tidak aman untuk dikonsumsi Namun Monstera bisa berbuah dan buahnya dapat dikonsumsi di saat matang Bagaimana menurut kalian? Apakah Monstera memang layak untuk dikoreksi? Silahkan komen di bawah Yang kedua ada Hoya Compacta Regalis atau Varigata Keluarga Hoya memiliki hingga 300 spesies Dan Hoya Cornosa Compacta adalah salah satu spesies yang populer Merupakan tanaman merambat semi-sukulan epifit yang evergreen Dan berasal dari Asia Timur dan Australia Di Indonesia, Hoya dikenal sebagai tanaman umbat oleh masyarakat pada awalnya Seiring berkembangnya zaman, karena bunganya unik dan cantik Penggemar tanaman menjadikannya dekorasi atau tanaman hias Hoya Compacta Regalis atau Varigata Memiliki daun rinkop dan melengkung yang sama dengan Hoya Compacta Klasik Dan satu-satunya perbedaan adalah Daunnya memiliki varigasi berwarna putih, krem atau pink Tanaman ini masuk ke dalam famili Apusina Piae Hatikatnya terletak pada ketidian 1 sampai dengan 1800 meter di atas permukaan laut Pada kisaran suruh 21 derajat celcius sampai dengan 105 derajat celcius Salah satu daya tarik tanaman ini adalah aroma bunganya yang harum Seperti kamu Iya, kamu Hahaha Apakah menurut kalian Hoya memang layak untuk di koleksi? Silahkan komen di bawah Yang ketiga adalah pilot dendron White Knight Pilot dendron termasuk ke dalam famili Araceae Secara taksonomi, janus pilot dendron masih kurang dikenal dengan banyak spesies yang belum terdeskripsikan Pilot dendron sendiri berasal dari kata jinani yaitu Pilo yang artinya cinta atau kasih sayang dan dendron artinya pohon Untuk yang jenis pilot dendron White Knight ini tergolong sebagai tanaman yang langka Pilot dendron White Knight berasal dari Amerika Jilauhnya memiliki corak yang menawan dengan dasar hijau dibaluk putih di salah satu sisinya Tangkai berwarna ungu menambah daya tikatnya semakin kuat Tak heran White Knight banyak diburu oleh kolektor Di sisi yang lain, kini White Knight mengalami penurunan harga di akhir bulan ini Maka dari itu, banyak kolektor yang ingin menambahkan White Knight di dalam koleksi tanaman hiasnya Apakah kalian ingin menambahkan pilot dendron White Knight ini sebagai koleksi kalian? Silahkan komen di bawah Yang keempat ada Anturium Warokwanum Nama Anturium berasal dari bahasa Yunani yang artinya bunga ekor Bunga Anturium terdiri dari dua bagian utama Yaitu bunga sebenarnya dan seludang bunga Bunga sebenarnya berukuran kecil, berjejal, dan rapat melekat pada sumbu tongkol Sementara seludang bunga berbentuk jantung atau gula telur dengan ujung rucing seperti ekor Anturium berasal dari Amerika Selatan yang tropis Termasuk tanaman tahunan berbentuk merdu dari familia Araseae Anturium juga tumbuh menyebar di daerah pegunungan tropikal Baik Amerika, Asia, maupun Afrika Tanaman berdaun indah ini masih berkerabat dengan Aglaonema, Hylodendron, Cladidia, dan Alokasia Akarnya tumbuh dari pangkal batang Menembus tanah hingga kedalaman 40-60 cm dari permukaan daun Tangkai daun tumbuh menopang helai daun yang menjulang setinggi 80 cm atau lebih Di masa lalu, anturium banyak menjadi hiasan taman dan kerajaan-kerajaan di Jawa Konon anturium dibuja sebagai tanaman para raja Anturium warakuanum sendiri adalah jenis tanaman hias aroid Awalnya dideskrisikan pada abad 19 oleh Thomas Moore di majalah Horting Cultura Pemberian nama tersebut merupakan prestasi untuk seorang pemuliha tanaman amatir Belgia Yaitu Tewarokwe Anturium warakuanum adalah tanaman asli Kolombia Tengah dan Barat Memiliki daun berwarna hijau tua, sebal, dan kasar Serta memiliki venasi perak yang akan lebih menonjol ketika tanaman sudah dewasa Tanaman ini dapat tumbuh hingga 2 meter atau lebih Di Indonesia dikenal juga dengan nama Ligah Gajah Pada habitat aslinya, tanaman ini bisa memiliki panjang daun hingga 2 meter Menyukai tempat lembab, kisaran pada suhu 20-25 derajat resius Namun, menggiatanannya porous, sehingga sirkulasi udara untuk hantar terpenuhi Untuk outdoor membutuhkan kelembapan 70% dan indoor 55% Apakah Anturium warakuanum termasuk salah satu tanaman hias yang sedang kalian incar? Komen di bawah Yang kelima adalah Monstera Thai Constellation Monstera Thai Constellation merupakan hasil kultur jaringan Dari salah satu laboratorium Thailand yang memasuk tanaman keseluruh dunia Dengan demikian, tanaman ini ketika dewasa bisa digunakan sebagai stek Untuk kultur jaringan dan menghasilkan individu baru Jika dilihat-lihat secara sepintas Monstera Thai Constellation ini menerupai Monstera Deliciosa Varidata Namun jika diperhatikan baik-baik Perbedaan Monstera Thai Constellation ini memiliki corak dan ketebalan daun yang berbeda Dengan Monstera Deliciosa Varidata Kirikas daun tanaman ini memiliki warna dasar hijau Dengan bercak-bercak putih mendekati krem atau sebaliknya Yang menarik lagi ketika awal pertumbuhannya Daunnya berukuran lebar dengan bentuk menyerupai jantung Dan ketika dewasa Daunnya akan merancang dan membentuk seperti jari yang sangat inah Dari keunikan inilah Monstera Thai Constellation memikat hati para pemulia tanaman hias Bagaimana menurut kalian? Pilih Monstera Deliciosa Varidata atau Monstera Thai Constellation? Atau mungkin kalian ingin memiliki keduanya? Silahkan tulis di kolom komentar Oke sobat itulah tadi pembahasan mengenai 5 tanaman hias akhir tahun 2021 Yang sedang diburu oleh kolektor dan pemulia tanaman hias Tak lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like dan share ke media sosial kalian Serta aktifkan juga notifikasinya Mohon maaf walaupun terdapat kesalahan dan kekurangan Sampai jumpa pada video berikutnya Wassalam Sampai jumpa pada video berikutnya